Setelah kemartiran Paulus dan Petrus, apakah berhenti ceritanya? Ya enggak. Ini di Alkitab dimana Roma? Ya tidak ada. Jangan mata ayatan. Apa-apa Alkitab. Alkitab memang penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Sudara-sudari, shalom alaikum. Tema kita adalah 313 Angka Keramat Kristen. Apa sebenarnya 313? Dan kenapa disebut Angka Keramat, apalagi Kristen. Tapi stop, sebelum saya mulai lebih lanjut. Ketika saya dalam obrolan ini bicara mengenai istilah Kristen, itu artinya bukan protestan. Berulang-ulang, saya ingatkan terus, karena di Indonesia itu sering sekali salah kaprah. Kalau orang dengar kata Kristen, pikirannya yang dipikirkan adalah protestan. Kristen di sini adalah Christianity, kekristenan, seluruh kekristenan. Protestan belum ada tentu saja. Dan dalam hal ini spesifik, tentu malah justru bicara mengenai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik, gereja katolik. Kenapa 313? Nah, 313 itu adalah angka tahun yang menjadi awal bebasnya kekristenan untuk menjadi agama yang dianut di wilayah Imperium Romanum atau wilayah Kekaisaran Romawi. Karena sebelum 313, agama Kristen itu ditindas, dianyaya. Bahkan jikal bakal awal penganyayaan, kita sudah tahu bahwa itu ada diceritakan di dalam kisah para rasul. Tapi itu oleh orang-orang Yahudi, penganyayaan awal itu. Setelah orang-orang Kristen keluar dari wilayah Yahudi, kemudian dianyaya oleh orang-orang Romawi. Bahkan secara sistematik dan terstruktur oleh kaisar, oleh perangkat-perangkat negara. Boleh dikatakan, lembaga negara itu pun malah menindas orang-orang Kristen ini. Awalnya dari Yahudi, keluar dari Yahudi, nyemplung ke wilayah Romawi, dianyaya oleh orang-orang Romawi. Keluar dari mulut buaya, jatuh ke moncong singa. Gitu ceritanya ya. Saya mulai dari kisah yang belum tamat. Maksudnya kisah yang belum tamat itu apa? Saya akan mulai dari kisah-kisah dalam Alkitab. Dan ternyata kalau kita hanya memperhatikan kisah-kisah dalam Alkitab, kisahnya itu seperti tidak selesai. Itu seperti film yang tidak ada endingnya. Seperti sinetron yang tidak selesai. Sehingga masih mengambang atau menggantung. Apalagi kalau kita membuka kisah para rasul bagian yang terakhir. Seakan-akan Alkitab itu tidak lengkap. Dan memang demikian, saudara-saudari. Kita akan lihat. Cerita diawali dari perintah baginda Yesus. Diceritakan dalam Matius 28 ayat 18-19-20. Yesus mendekati mereka ke sebelas murid dan berkata, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tindakan-tindakan para rasul untuk menyebarkan injil dimulai dari amanat agung. Dari perintah Sang Kristus bagi mereka. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada ke sebelas murid. Terangkatlah ia ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru. Berarti para rasul itu pergi ke segala arah. Maka dikatakan segala penjuru. Dimulai dari kapan? Dimulai dari hari Pentecostal yang diceritakan dalam kisah rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Inilah yang dianggap sebagai hari lahirnya gereja Katolik. Hari lahirnya gereja Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Kenapa? Karena pemimpinnya ada. Yaitu para rasul di bawah Rasul Petrus. Dan kemudian umatnya sudah ada. Jemaatnya yaitu 3.000 orang yang percaya. Kemudian nyambung. Awalnya dari Yerusalem. Kejadian Pentecostal itu tadi di kota suci Yerusalem. Tapi kemudian para rasul tidak hanya berkutat di kota suci Yerusalem. Tidak hanya di Yehuda atau Judea. Kemudian naik-naik ke Samaria, ke Galilea dan nyambung ke bangsa-bangsa lain. Ingat sedikit bahwa Peta Yaudi itu dari utara ke selatan memanjang. Dari atas ke bawah kalau di Peta. Paling bawah atau selatan wilayah Judea. Tengah itu Samaria. Paling utara Galil atau Galilea. Kemudian wilayah baru bangsa-bangsa lain. Yang dimulai dari bangsa Siro-Venesia, bangsa Syria. Kemudian nanti bangsa Yunani dan seterusnya dan seterusnya. Itu wilayah sekitar timur tengah pada waktu itu. Yang kalau ditarik garis perjalanan menuju ke arah Eropa. Nah demikian ceritanya. Meluas ke Samaria diceritakan dalam kisah Rasul 8 ayat 14. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Lihat bahwa tanah Samaria sudah dikatakan menerima firman Allah. Berarti menerima Injil Suci beriman kepada Sang Kristus. Jadi makin meluas. Kita lihat petanya. Anda bisa lihat yang saya beri panah. Itulah wilayah orang Yahudi dan titik merah itu adalah kota Suci Yerusalem. Nah yang bergedip-gedip warna merah titik itu adalah kota Suci Yerusalem. Awalnya adalah di situ. Berawal di kota Yerusalem. Kemudian meluas ke wilayah Samaria. Nah lingkaran krem atau kuning itu yang disebut wilayah Samaria. Jadi dari Yerusalem sebelumnya kecil. Kemudian lebih luas ke wilayah Samaria. Selanjutnya, nyambung selanjutnya ke wilayah bangsa-bangsa lain. Diceritakan dalam kisah Rasul 1044 dan seterusnya. Turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Siapa semua orang yang diceritakan di situ? Ayat 45 dan nyambung menjelaskan. Tercengang-cengang. Siapa yang tercengang-cengang orang-orang bersunat yang ikut Petrus? Karena apa? Melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi yang disebut dalam kisah Rasul 10 ayat 44 tadi adalah. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang menerima roh kudus juga. Yang artinya sudah percaya. Sudah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah sekarang petanya. Tadi awalnya kan Yerusalem. Kemudian Samaria. Kemudian bangsa-bangsa lain. Yang diceritakan tadi dalam kisah Rasul 10 ayat 45. Sekarang lihat dalam peta. Nah itulah wilayah bangsa-bangsa lain. Sudah mencakup bangsa Syria, bangsa Syro-Venisia, dan seterusnya. Itulah wilayah bangsa-bangsa lain. Yang salah satu kotanya adalah yang namanya kota Antioquia. Itu wilayah bangsa yang berbahasa Syria dan atau berbahasa Yunani. Jadi bahasa Syria dipakai, Yunani juga dipakai di wilayah itu. Pendek kata, bukan orang-orang Yahudi. Itulah wilayah bangsa-bangsa lain. Itulah petanya. Makin luas lagi. Jadi kecil, membesar, dan makin besar lagi. Apakah berhenti? Belum. Kisah Rasul 19 ayat 8. Selama tiga bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Yang dimaksud di situ adalah kota Ephesus. Atau Ephesus dalam terjemahan latin ya. Kota Ephesus, dan dengan mengajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Paulus berada di kota Ephesus dalam rangka mewartakan Injil. Kota Ephesus itu kota berwilayah bangsa Yunani. Bangsa lain sudah. Kalau zaman sekarang ya itu wilayah Asia kecil di wilayah Turki pada zaman now ini. Tapi dulu belum ada Turki tentu saja. Nah sekarang itu masuk wilayah Turki, sudah bangsa lain. Sudah di luar wilayah Yahudi tentu saja. Nah itu sekarang petanya. Sudah luas sekali. Dan nanti tidak hanya ke Ephesus, nanti sampai ke Thessalonica, Filipi. Nah kalau Thessalonica dan Filipi sudah nyebrang laut. Itu sudah wilayah-wilayah Makedonia. Sudah wilayah-wilayah Yunani secara betul-betul Yunani. Nah gitu ya. Nanti sampai ke Atena, dan pada akhirnya bahkan sampai ke kota Roma sendiri. Kisah Rasul 28.30. Dan di Roma, ini di Roma ya. Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dengan terus terang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat 30 dari kisah Rasul 28. Kita tahu bahwa ternyata Paulus dikisahkan sudah berada di kota Roma. Ini tahanan rumah waktu itu. Untuk menunggu persidangan atau naik banding kepada Kaisar supaya kasusnya disidangkan di kota Roma. Sekarang kita lihat petanya. Jauh sekali. Merah, Yerusalem. Berkembang ke Samaria. Ke wilayah bangsa-bangsa lain yaitu wilayah Syria. Lalu wilayah Yunani. Lalu wilayah Latin dalam arti Roma dan sekitarnya. Jadi dalam lingkaran yang besar itulah sekarang kekristenan itu sudah diwartakan. Dan itulah kota Roma. Sederas dari yang warna kuning ya. Bergedap-gedap itulah kota Roma. Silahkan lihat bagaimana jauhnya dari kota Yerusalem. Yang diceritakan di awal tadi. Dalam gambar ini, Yerusalem ada di bagian kanan bawah warna merah. Dan Roma itu di bagian tengah-tengah itu. Dengan warna kuning saya beri tulisan Roma. Sudah sedemikian jauhnya. Luar biasa. Bahkan ini hanya baru sekitar belum 20 tahun. 15-an tahun kira-kira. Dari naiknya Sang Kristus ke surga. Sudah perkembangannya luar biasa. Sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud ujung bumi pada waktu itu. Adalah wilayah-wilayah lain yang begitu jauh. Di seberang lautan. Salah satunya adalah kota Roma. Yang dimaksudkan ya. Nah kita lihat sekarang bagian kisah Rasul 28.30-31. Inilah bagian akhir dari kisah para Rasul. Kalau kita lihat kalimat-kalimat di dalam kisah Rasul bagian akhir ini seperti ngambang ceritanya. Nah inilah yang saya maksud di awal tadi. Kisah yang ngambang. Perhatikan. Dan di rumah Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dengan terus terang. Dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kan sepertinya gak ada apa-apa. Gak ada rintangan. Bahkan dikatakan tanpa rintangan apa-apa. Betulkah tanpa rintangan apa-apa? Ya ada. Paulus sedang menunggu sidang ini. Karena Paulus naik banding. Supaya perkaranya itu dapat diadili oleh kaisar. Sedikit cerita. Pada zaman dulu ketika Romawi berkuasa orang bisa naik banding. Jadi kalau diadili di kota asalnya naik banding seperti zaman sekarang lah. Jadi pengadilan yang tingkat paling bawah naik lagi sampai mahkamah agung. Nah mahkamah agungnya untuk orang Romawi adalah Roma. Yaitu pengadilan langsung oleh kaisar. Paulus melakukan itu. Apakah tanpa rintangan? Ya ada rintangan tentu saja. Dan apakah berhenti di sini? Ini kan kayak damai sekali ceritanya. Lihat ayat 31. Dengan terus terang. Dan tanpa rintangan apa-apa. Paulus memberitakan kerajaan Allah. Mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Seperti shalom. Damai sejahtera. Apakah begitu? Ya tidak. Habis itu kan Paulus kemudian diadili. Di hukum penggal. Ceritanya di mana? Karena nyatanya kisah Rasul habis. Dan masih ngambang. Seperti novel yang gak selesai. Sinetron yang belum putus. Ceritanya masih ngambang. Nah inilah. Apakah gak ada lanjutannya? Apakah sudah tamat? Apakah kekristenan itu tamat dengan kisah Rasul 2831? Tentu saja tidak. Karena memang Alkitab itu kurang saudara-saudari. Alkitab tidak menuliskan seluruhnya. Dan itu memang diakui sendiri oleh Alkitab. Itulah kenapa gereja Katolik bukan hanya berbasis pada Alkitab imannya. Bahwa iman Katolik itu berbasis pada Alkitab itu sudah benar. Tentu saja benar. Tetapi bukan hanya. Karena ada hal lain. Apakah lanjutannya gak ada? Ada. Kita akan lihat bagaimana kisah itu berlanjut. Kita akan lihat saudara-saudari. Bagaimana lanjutan kisah itu sebelum sampai nanti ke tahun 313. Kita akan bisa lihat bagaimana lanjutan kisah itu. Yang dapat kita saksikan di dalam cerita yang disampaikan oleh Irenaeus. Ini seorang bapak gereja. Jadi kisah para Rasul tadi itu gak berhenti. Meskipun secara Alkitab ya itu berhenti. Karena masih ada lanjutan kisah yang disebut tradisi suci. Dan gereja Katolik punya itu. Kalau sekte atau kelompok yang hanya percaya pada Alkitab saja. Cerita tadi berhenti. Apakah Paulus enak-enak saja di Roma tanpa ada halangan dan rintangan? Ayo. Ya tentu saja tidak. Tapi kalau membaca kisah Rasul 2831 kan seakan-akan berhenti di situ. Dan itu suatu kesan yang tidak tepat tentu saja. Maka kalau hanya berpegang pada hanya Alkitab. Tidak tepat. Nah inilah kekhasan gereja Katolik yang tidak hanya Alkitab. Ini sekarang tradisi suci yang dikisahkan oleh Hagios Irenaeus. Atau Sanctus Irenaeus Santo Irenaeus. Yaitu suatu kitab yang ditulisnya yang berjudul Adversus Heresis. Kita akan lihat. Tetapi sebelumnya kita lihat siapa Irenaeus. Ini orangnya. Irenaeus adalah seorang uskub di kota Lyon. Kota Lyon itu Perancis zaman sekarang. Tentu dulu juga belum ada Perancis. Tapi kalau dibandingkan pada zaman wilayah zaman sekarang. Lyon ada di Perancis. Beliau ini seorang uskub di kota Lyon. Tidak cukup itu. Siapa sebenarnya? Kita akan mulai dari Yesus Kristus. Tentu awalnya harus Yesus Kristus. Sang Kristus hidup ya tahun 1 sampai 33 Masehi lah. Punya murid namanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes hidup sampai tahun 90 Masehi kira-kira. Kemudian Rasul Yohanes punya murid yang bernama Santo Polikarpus dari Smyrna. Hidupnya sampai tahun 150an Masehi atau 155 Masehi. Jadi Sang Kristus punya murid yang bernama Yohanes. Rasul Yohanes punya murid yang bernama Polikarpus. Dan Santo Polikarpus dari Smyrna ini punya murid yang bernama Santo Irenius dari Lyon. Inilah Santo Irenius. Yang hidupnya dari tahun 110-an, 115 sampai tahun 170-an Masehi. Dan perhatikan bagaimana ini nyambung. Silahkan lihat saudara-saudari. Inilah yang disebut mata rantai. Dan gereja Katolik punya mata rantai seperti ini. Maka kalau kita membaca tulisan kitab yang ditulis oleh Santo Irenius sangat layak dipercaya. Karena mata rantainya yang sangat kuat. Lihat. Bahwa Santo Irenius itu cucu muridnya Rasul Yohanes. Sang Kristus ngajar Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ngajar Santo Polikarpus. Santo Polikarpus ngajar Santo Irenius. Maka tulisannya Santo Irenius sangat valid dan layak dipercaya. Inilah yang disebut salah satunya bagian dari tradisi suci. Yang oleh gereja Katolik juga menjadi rujukan-rujukan imannya. Tidak hanya Alkitab. Nah itulah Santo Irenius. Tadi kan saya mau bicara mengenai Adversus Heresis. Suatu kitab yang ditulis Santo Irenius. Tapi kita pelajari dulu siapa itu Santo Irenius. Supaya kita lihat mata rantainya. Apa yang dituliskan dalam Adversus Heresis. Ini sambungan dari kisah para rasul tadi itu. Dan ini bagus sekali. Untuk nanti sampai ke 3.1.3. Pertama kita pahami ini dulu. Adversus Heresis. Kitab yang ketiga. Bab 1 ayat 1. Jadi 3.1.1. Aha Adversus Heresis. Adversus itu melawan Heresis itu heresi. Atau bida'ah atau aliran sesat. Jadi melawan orang sesat. Atau kelompok, sekte-sekte sesat. Katakanlah seperti itu. Kita baca. Kita telah mempelajari rencana keselamatan kita. Bukan dari siapa-siapa. Selain dari mereka yang meneruskan Injil kepada kita. Nah ini umum ya. Jadi kita tahu tentang keselamatan dari mereka yang meneruskan Injil. Injil itu awalnya tentulisan. Baru nanti tertulis. Kita lihat selanjutnya. Yang dengan kehendak Allah. Disampaikan kepada kita dalam Alkitab. Untuk menjadi landasan dan penopang iman kita. Jadi Santo Irenius sudah juga bicara mengenai Alkitab. Berarti Injil yang tertulis. Selanjutnya. Santo Irenius mengulangi lagi cerita dalam kisah para rasul tadi itu. Sebab setelah Tuhan kita bangkit dari wafat dan seterusnya. Rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi. Untuk mewartakan kabar gembira yang dikirimkan Allah bagi kita. Dan untuk mengabarkan damai sejahtera bagi manusia. Ini mengulangi cerita dalam kisah para rasul. Setelah Sang Kristus wafat. Naik ke surga. Rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani. Dalam dialek mereka sendiri. Sementara itu dan seterusnya. Jadi pengetahuan kita mengenai Matius yang menulis sebuah Injil. Itu kita dapatkan bukan dari mana-mana. Tapi dari gereja sendiri. Yaitu dari tradisi suci. Santo Irenius memberikan kesaksian. Matius nulis loh. Injil dalam bahasa Ibrani. Dialek mereka sendiri berarti aram. Berarti dalam bahasa aram. Kemungkinan besarnya. Kalau dikatakan sementara itu Petrus dan Paulus berkotbah di Roma. Dan mendirikan fondasi gereja. Jelas sekali. Di dalam Adversus Heresis. Hagios Irenaeus atau Santo Irenius sudah menuliskan. Petrus dan Paulus berkotbah di Roma. Dan mendirikan fondasi gereja. Artinya ketika ada orang yang mempersoalkan Petrus dan Paulus. Dengan hubungan dengan kota Roma. Itu aneh. Karena bapak gereja Irenaeus. Yang sangat jelas mata rantainya. Nyambung kepada para rasul. Sudah menuliskan ini dengan sangat jelas. Maka cerita dalam kisah rasul yang sepertinya berhenti tadi itu. Rasul Petrus di kota Roma itu nyambung dengan keterangan Santo Irenius ini. Selanjutnya ya. Setelah mereka. Mereka adalah Petrus dan Paulus. Setelah Petrus dan Paulus. Markus yaitu murid dan penafsir Petrus. Meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis. Apa yang dikotbahkan Petrus. Berarti tulisannya Markus yang sampai kepada kita. Yang namanya Injil Markus itu. Adalah bentuk tertulis. Dari apa yang dikotbahkan Petrus. Jadi itu isinya kodbah Rasul Petrus. Jelas sekali ini nyambungnya ya. Demikian pula Lukas rekan Paulus. Membukukan Injil yang dikotbahkan Paulus. Sementara Injil Lukas itu kitab yang isinya kodbah-kodbah Paulus. Ini menurut keterangan Santo Irenius. Sesudah itu Yohanes murid Tuhan. Yang juga bersandar pada dadanya. Nah ini keterangan. Di dalam Injil Yohanes pada saat perjamuan terakhir. Ada murid yang bersandar pada dada Tuhan. Dan tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya Yohanes. Hanya dikatakan murid yang dikasih. Tetapi Santo Irenius memberi keterangan. Yohanes murid Tuhan yang juga bersandar pada dadanya. Sehingga kalau kita menafsirkan Injil Yohanes. Sekarang menjadi lebih jelas. Jadi orang bisa ngomong apapun. Tetapi penafsirannya jelas bahwa Santo Irenius memberi keterangan. Murid yang bersandar pada dada Tuhan pada saat perjamuan terakhir adalah Rasul Yohanes. Yohanes menerbitkan sendiri sebuah kitab Injil ketika ia tinggal di Ephesus di Asia. Jadi tempatnya tinggal pun ditulis. Pada saat menulis Injil itu dimanapun ada keterangannya. Selanjutnya kita akan lebih jauh mengutip sebuah kitab yang bernama Historia Ecclesiastica. Historia Sejarah Ecclesiastica itu gerejawi. Itu ditulis oleh seorang bapak gereja yang bernama Eusebius. Dalam buku yang ketiga, bab pertama, ayat pertama. Sejarah gerejawi. Buku ketiga, bab pertama, ayat pertama. Sementara itu, Rasul-Rasul yang kudus dan murid-murid penyelamat kita sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini mengulang sebenarnya. Bagian ini seakan-akan mengulang atau menggarisbawahi apa yang diceritakan di dalam kisah para Rasul tadi. Lanjutannya. Menurut tradisi, nah perhatikan. Menurut tradisio. Menurut paradosis, tradisi suci. Jadi tradisi suci juga meninggalkan kepada kita apa yang lebih luas dibandingkan hanya Alkitab suci yang terbatas itu. Menurut tradisi, Parsia diserahkan kepada Thomas sebagai ladang karyanya. Skitia kepada Andreas. Dan Asia kepada Yohanes yang meninggal di Ephesus setelah sekian lama tinggal di Asia. Kemudian Eusebius melanjutkan dalam buku yang ketiga, bab yang pertama, ayat yang kedua. Petrus muncul berkotbah di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Ini tidak ada dalam kisah para Rasul, saudara-saudari. Karena dalam kisah para Rasul, Petrus seakan-akan kemudian hilang. Di dalam penggal pertama, mulai dari cerita Pentakosta itu banyak Petrus kemudian. Sampai bagian-bagian tengah dari kisah para Rasul, Petrusnya hilang ganti Paulus yang disorot. Sampai bagian akhir Paulus dan Petrus tidak pernah lagi disorot dalam kisah para Rasul. Jadi seakan-akan kisah para Rasul itu adalah kisah Petrus dan Paulus. Kalau kita lihat isinya ya, bagian pertama kitab itu kisahnya Petrus. Bagian kedua dari kitab, paruh yang kedua isinya tentang Rasul Paulus. Petrusnya hilang, terus dia kemana? Ya ke sini. Di dalam historia Ecclesiastika jelas, Petrus mewartakan Injil di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia. Yang Petrusnya hilang dari peredaran kisah dalam tulisan Lukas, yaitu dalam tulisan kisah para Rasul. Itu bukan hilang melaksanakan pewartaan Injil, hanya tidak masuk dalam tulisan Alkitab. Nah dalam tradisi suci tentu saja. Nah inilah kenapa sederah-sederah penting sekali tradisi suci dan bukan hanya Alkitab. Jangan mata ayatan, apa-apa Alkitab. Alkitab memang penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Nah itu ingat baik-baik. Penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Ingat kalimat saya. Penting Alkitab itu, tapi bukan satu-satunya yang penting. Lanjut. Akhirnya ia pergi. Ianya siapa? Petrus. Ke Roma. Jelas. Disalipkan dengan kepala di bawah, sebab ia sendiri meminta cara demikian. Maka gambar yang saya tampilkan itu, gambar Petrus disalipkan terbalik kepalanya di bawah. Jadi kalau ada cerita Petrus disalipkan dengan kepala di bawah, dengan salip terbalik itu benar. Di Alkitab enggak ada ayatnya di mana. Alkitab penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Tradisi suci menceritakan itu, saudara-saudari. Dan ini jelas sekali. Ini tertulis di dalam Historia Ekklesiastika. Sejarah gerejawi. Kitab ketiga, bab yang pertama, ayat yang kedua. Petrus pergi ke Roma, jelas ke Roma. Disalipkan dengan kepala di bawah. Sebab Petrus sendiri yang meminta supaya disalipkan dengan cara itu. Jadi ada semuanya. Sangat jelas, saudara-saudari. Kita lanjutkan. Perihal-perihal mengenai keromaan tadi atau mengenai Roma tadi jelas. Sekarang di dalam Historia Ekklesiastika, kitab yang ketiga, bab yang kedua, ayat yang pertama. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus. Setelah kemartiran. Apakah berhenti ceritanya? Ya enggak. Ini di Alkitab di mana Roma? Ya tidak ada. Sekali lagi, Alkitab penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Maka jangan selalu bertanya, ayatnya di mana. Ayat penting, tapi bukan satu-satunya penting. Ayat Alkitab penting, tapi juga ayat-ayat dalam tradisi suci juga tidak kalah penting, saudara. Seperti yang sudah saya bahas ini dan sedang saya bahas, dan masih akan terus saya bahas ini. Kita baca. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus, Linus diangkat jadi uskup gereja Roma. Paulus menyebutnya ketika menulis surat dari Roma kepada Timotius. Dan dalam salam bagian akhir surat itu. Nanti lihat, ini kuis, tidak akan saya sebutkan. Cari, dalam surat kepada Timotius, ada nama yang bernama Linus. Nah Linus itu uskup Roma. Paus setelah Petrus. Paus yang kedua setelah Petrus. Alkitabnya di mana? Ayatnya di mana? Di Alkitab ada namanya, tapi keterangan bahwa beliau adalah paus atau uskup Roma tidak ada. Keterangannya di mana? Di tradisi suci ini. HE ini. Historia Ecclesiastica ini. Jelas sekali. Linus diangkat jadi uskup gereja Roma. Uskup gereja Roma itu berarti paus kalau dalam bahasa sekarang. Tentu pada zaman para rasul istilah paus ya belum ada. Tapi yang belum ada istilahnya. Uskup Romanya sudah ada. Rasul Petrus tentu saja menjadi uskup Roma. Penggantinya adalah Linus. Linus uskup gereja Roma dikatakan. Berarti Linus adalah paus. Disebut oleh Paulus nama itu di mana? Keterangannya jelas. Di dalam bagian akhir surat kepada Timotius. Anda cari. Sehingga nanti ketika Anda membaca Alkitab, ketemu nama Linus. Itu paus. Kedua. Setelah Rasul Petrus. Kok Alkitab kok enggak nyebut ini paus Romo? Alkitab itu tidak menulis semuanya. Sekali lagi. Nah logika-logika semacam ini saya akan tekankan berulang-ulang. Supaya orang Katolik jangan sampai ketularan. Mana ayatnya dalam Alkitab. Penting untuk dipahami seorang Katolik saudara. Karena berulang-ulang saya ini ditanya. Ayatnya di mana Romo? Maksud ketua lingkungan pemilihan kok harus ada ayatnya itu loh. Nanti Anda mau beli kopi-kopi yang mana. Tanya ayatnya yang mana Romo gitu ya. Tidak semua itu harus pakai ayat gitu loh. Nah logika ini yang mau saya tekankan. Jadi tema pada hari ini 313 ini saya mau mengangkat ini dulu. Sehingga nanti kalau ini saya sudah saya sampaikan. Nanti untuk kepada kesejarahnya lebih enak lagi. Nah setelah ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah penindasan. Untuk sampai ke bagian episode yang kedua. Di dalam tema 313 Angka Keramat Kristen. Shalom. Aleikum. Terima kasih telah menonton.